Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Capping Kembali lagi dengan saya di channel Capping Petani Apa kabar Sobat Capping? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin Buat Sobat Capping yang baru melihat video ini Bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya Dalam video kali ini Saya ingin berbagi tentang 7 manfaat kunyit pada tanaman Nah ini dia Jangan lihat mereknya ya Bukan promosi Jadi selain kunyit digunakan sebagai bumbu masa Ternyata kunyit juga sangat bermanfaat Dan bisa digunakan untuk tanaman Apa saja sih manfaatnya? Baiklah kita masuk ke manfaat yang pertama Di manfaat yang pertama yaitu Kunyit yang sudah dihaluskan atau bubuk kunyit Dapat kita gunakan sebagai penolak semut Pada media tanam atau di sekitar pot tanaman Sering terdapat semut Dan semut ini dapat menjadi masalah Karena menjadi faktor yang membawa kutu daun ke tanaman Dan menghisap sehari tanaman Sehingga daun menjadi kering dan kuning Sebagai gantinya kutu akan meluarkan kotoran Yang akan dihisap oleh semut Nah untuk cara menggunakan bubuk kunyit ini Yaitu dengan menaburkan bubuk kunyit di sekitar tanaman Kita tabur di atas media tanam seperti ini Kita masuk ke manfaat yang kedua Yaitu bubuk kunyit dapat kita campur dengan media tanam Untuk dijadikan pesticida Untuk membasmi seperti kutu, nematoda, dan lainnya Caranya yaitu cukup satu sendok teh Kita campur dengan satu pot media tanam Kita campur langsung ke media tanamnya Dan kita adu Selanjutnya manfaat yang ketiga Yaitu bubuk kunyit ini dapat kita gunakan sebagai salep atau antibiotik pada tanaman Bagaimana caranya? Yaitu bekas pangkasan batang tanaman Dapat kita oleskan bubuk kunyit Atau kita tambahkan air ke bubuk kunyit Supaya menjadi pasta kunyit Lalu kita oleskan ke bagian tanaman yang baru dipotong Selanjutnya masuk ke manfaat yang keempat Yaitu sebagai zat perangsang akar untuk stek batang Caranya yaitu bubuk kunyit kita campur sedikit air Dan kita kocok lalu dioleskan Manfaat yang kelima yaitu dapat mengobati jamur batang hitam Atau dai black rose Caranya yaitu yang pertama kita potong bagian batang yang terkena jamur Kemudian kita oleskan pasta kunyit ke batang yang dipotong Manfaat yang keenam yaitu sebagai insektisida dan pesticida Karena mengandung senyawa kurkumia Yang memiliki antioksidan yang kuat Dan memiliki fungsi hefato protektor Serta antibiotik alami Yang dapat kita semprot ke daun tanaman Caranya yaitu Campurkan satu sendok bubuk kunyit Kedalam satu liter air Kemudian kita semprot ke tanaman Di pagi hari atau sore hari Manfaat yang terakhir yaitu Kunyit bisa kita gunakan untuk mengetahui pH tanah Nah untuk selengkapnya Tentang cara mengetahui pH tanah Dan hasilnya dapat ditonton pada video yang satu ini So teman-teman Banyak sekali manfaat kunyit yang dapat kita gunakan Untuk tanaman kita Dan kita bisa mencobanya sendiri Demikian konten kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dukung terus channel ini dengan cara Subscribe, like, dan komen Terima kasih Salam Tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh